Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi Rabu 25 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak tahun 2020 telah memukul industri tanah air Secara nasional tercatat sebanyak 50 ribu buruh terkena dampak pemutusan hubungan kerja Di Jakarta sendiri, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta sebanyak 6.163 buruh dirumahkan Buruh tersebut berasal dari 1.565 perusahaan Alhasil kondisi ini makin menambah jumlah pengangguran di ibu kota Yang menurut Kepala Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Buyung Erlangga Jumlahnya mencapai 250 ribu jiwa dari Februari 2021 sampai saat ini Berita selanjutnya berita kriminal Seorang asisten rumah tangga di Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan tetangga majikannya lantaran membuang air kotor Akibat penganiayaan itu korban neneng mengalami luka di bagian kepala Peristiwa yang terekam CCTV dan kemudian viral di media sosial ini terjadi di RT03 RW04 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulugadung, Jakarta Timur Dalam rekaman CCTV yang kini viral di media sosial, neneng sempat melawan dengan cara memukulkan tas yang dibawanya ke arah pelaku berkali-kali Kemudian neneng berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian Berdasarkan keterangan dari saksi, penganiayaan terjadi karena pelaku emosi lantaran merasa korban menyiram air kotor ke rumahnya Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu masih dari kelanjutan pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak Yang jasadnya ditemukan dalam bagasi mobil Toyota Fortuner di Subang, Jawa Barat Kali ini istri muda suami korban diperiksa polisi selama 10 jam Dalam pemeriksaannya, Polres Subang menyampaikan satu pertanyaan yang cukup penting Dalam pemeriksaannya, Polres Subang menyampaikan satu pertanyaan yang cukup penting Yakni dimana M yang merupakan istri muda Yosef berada pada malam hingga pagi selasa 17 Agustus dan Rabu 18 Agustus pagi M yang didampingi pengicaranya menjawab berada di rumah Artinya M tidak pergi kemana-mana Selain M, dua anak M juga ikut diperiksa Informasi dari sumber di kepolisian, dari pemeriksaan itu polisi mendapat keterangan tambahan Sehingga pihaknya punya kesimpulan siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!